Rai Enza Cipung Sibung Surafi Ahmad dan Nagita Slavina kembali menyita perhatian warganet. Kali ini, aksi lucu Cipung disorot usai melihat kaki sang kakak, Rafathar mengalami cedera. Dari video yang beredar, Rafathar tampak terbaring di atas kursi sembari menerima perawatan. Seorang wanita terlihat tengah merawat kaki Rafathar yang sedang sakit. Belum diketahui pasti penyebab Rafathar cedera, namun kaki anak Sultan Andara ini harus dibungkus semacam perban. Sadar sang kakak sakit, Cipung agaknya ikut khawatir. Bayi satu tahun ini langsung menghampiri dan memeluk Rafathar. Cipung juga setia menemani Rafathar yang sedang menerima perawatan. Netizen semakin gemas usai melihat Cipung berulang kali menghujani Rafathar dengan pelukan dan ciuman. Bayi dengan pengikut Instagram jutaan ini bak berharap sang kakak lekas pulih. Sebelumnya, Susrini pengasuh Cipung juga sempat jatuh dan mengalami cedera. Insiden tersebut terjadi ketika keluarga Sultan itu tengah berlibur ke Bali. Serupa dengan sikapnya Rafathar, Cipung juga memperlihatkan perhatian dan kepeduliannya pada sang pengasuh. Video Cipung perhatian Rafathar itu sontak menyita perhatian warganet. Banyak yang mengaku gemas dengan tingkah kakak beradik ini. Tak sedikit pula yang ikut senang dengan kasih sayang yang diajarkan Rafi dan Gigi pada kedua putra mereka. Sebelumnya, Rafathar Malik Ahmad berhasil menjalankan puasa Ramadan satu bulan penuh. Sebagai orang tua, Rafi Ahmad pun merasa bangga dengan keseriusan putra sulungnya dalam berpuasa. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Rafi bahkan mengatakan akan memenuhi janjinya untuk mengajak Rafathar ke Anfield, Inggris untuk menonton Liverpool sebagai hadiah lantaran sudah berhasil puasa selama satu bulan penuh. Kita ke Anfield dia. Pokoknya nanti, kata Rafi. Rafi Ahmad dan Nagita Slavina juga bangga dan bersyukur dengan kakak Rayanza Malik Ahmad itu. Dia pun tak lupa untuk mengucapkan selamat kepada Rafathar lantaran sudah bisa puasa sebulan penuh di usia tujuh tahun. Rafi sempat berjanji kepada Rafathar untuk mengajak putranya itu liburan ke Inggris untuk menonton klub sepak bola idolanya, Liverpool. Namun, hal tersebut dengan syarat Rafathar berhasil menjalankan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax